jatuh 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 aloh 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 bapak ibu saudara-saudara penonton di channel Pali Tona Mehmet inilah jalan ke Lobusikam saat ini kita menuju ke Lobusikam kita menelusuri jalan yang mendaki dan banyak kelaukan Halo bapak ibu saudara-saudara penonton setia di channel Pali Tona Mehmet selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam sesuai dengan waktu tonton bapak ibu saudara-saudara bapak ibu saudara-saudara aku penonton setia di channel Pali Tona Mehmet berita yang sudah tersiar ke seluruh dunia melalui media sosial yakni gempa bumi yang mengguncang Tapanuli Utara yang berpusat di desa Aik Raja kecamatan Parmonangan Tapanuli Utara ternyata tidak hanya di Aik Raja dan Parmonangan yang mengalami kerusakan bangunan dan rumah-rumah penduduk tetapi juga di desa Lobusikam kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sebuah bangunan gereja yang rusak parah yang akhirnya dirobohkan untuk dibangun ulang kembali bapak ibu saudara-saudara aku agar kita tidak hanya mendengarkan berita Pali Tona Mehmet langsung turun ke lokasi tempat kejadian di Lobusikam ayo bapak ibu saudara-saudara aku ikuti perjalanan ini menuju desa Lobusikam inilah jalan ke Lobusikam sudah lumayan bagus posisi kita saat ini baru saja melewati desa Pitu Bosi jalan ke Lobusikam posisi menaik tanjakan dan kiri kanan ada curang ayo bersama Pali Tona Mehmet menelusuri jalan ke Lobusikam bapak ibu saudara-saudara penonton di channel Pali Tona Mehmet inilah jalan ke Lobusikam saat ini kita menuju ke Lobusikam kita menelusuri jalan yang mendaki dan banyak kalaukan melewati lembah dan jurang di sebelah kiri jalan ketika kita menuju ke Lobusikam amunaka na diparserahan na dipangaratoan toktong matahingot utabo na pasugita utalobusikam wow ada panorama indah ternyata ada danau di tempat ini wah bisa dijadikan objek wisata ini bapak ibu saudara-saudaraku video ini adalah lanjutan episode kemarin Rabu 19 Oktober 2022 pada konten ini kita akan menanyakan siapa saja dari pihak pemerintah yang sudah hadir kemudian apa saja mata pencaharian penduduk Lobusikam dan satu hal yang menarik adalah lonceng gereja hakabipin Lobusikam yang sudah berusia 114 tahun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bapak ibu saudara-saudara penonton setia di channel Pak Lito Namekmed saat ini kita sudah berada di Lobusikam tepatnya di komplek gereja HKBP Lobusikam Resot Lobusikam Distrik 2 Silindung Kabupaten Tapanuli Utara bapak ibu saudara-saudara seperti yang kita ketahui bahwa Tapanuli yang digunjang gempa pada tanggal 1 Oktober 2022 tepatnya pada pukul 2.30 menurut pantauan BMKG gempa Mahdi Tudo yang berkekuatan 6,0 skala Richter mengguncang Tapanuli sekitarnya yang berpusat di Desa Aik Raja Kecamatan Parmonangan Tapanuli Utara nah saat ini kita sedang berada di gereja HKBP Lobusikam yang diguncang gempa nah bapak ibu saudara-saudara gereja HKBP Lobusikam yang dulu kini tidak nampak lagi oleh karena guncangan gempa yang merobohkan gereja tersebut seperti yang kita lihat saat ini dan sudah dibersihkan komplek gereja ini nah bapak ibu saudara-saudara mari kita tanyakan juga jemaat disini atau pimpinan jemaat siapa saja yang sudah datang berkunjung ke lokasi tempat kejadian gempa 1 Oktober di negeri tahun di daerah di partibu yang kedua bapak Pangdam Pangdam Bapak Ahmad Danil Karis yang ketiga bapak Kapolda Sumatera Utara Kapolda juga sudah hadir bapak Pancaputra Simanjitak yang keempat Bupati Tapan Utara bapak Nixon oh bapak Bupati juga sudah hadir yang kelima bapak Taripar Taripar Kutabarat di Provinsi Sumatera Utara Tengah manipuan Bumpet Tuming di Provinsi Sumatera Utara baru anggota Komisi sebelas DPRRI Bapak Sihar Sitorus dari PDI Perjuangan demikian juga Kadip Bapak Departemen Koinonia Bapak Donald Sinaga dan Kadip Yakonia Ibu Deborah Deborah Purade Sinaga iya iya oke terima kasih nah bapak ibu saudara-saudara terima kasih kunjungan dari pejabat-pejabat di daerah kita yang sudah disebutkan tadi jika barangkali tidak tersebutkan disini kami mohon maaf terima kasih atas kunjungannya dan kami masih tetap mengharapkan juga kunjungan-kunjungan saudara-saudara kami dari perantau atau keluarga dan juga pejabat-pejabat di daerah ini agar kita secara langsung melihat keadaan Pasca Gempa 1 Oktober 2022 22 di Lobusikam ini bapak ibu saudara-saudara apa nonton setia di channel Pali Tuna Mehmet perlu kami informasikan gereja HKBP Lobusikam lonceng gerejanya ada disini ini adalah buatan Jerman yang sudah berusia 114 tahun ini lonceng gereja yang sudah berusia 114 tahun ini lonceng gereja yang sudah berusia 114 tahun dan lonceng ini sudah mengalami dua kali gempa yang dasyat tahun 1987 gereja HKBP Lobusikam juga sudah dirubuhkan gempa gempa tahun 1987 dan gereja dibangun ulang kembali dan kemudian menyusul gempa 1 Oktober 2022 gereja rubuh kembali dan ini sedang proses pembangunan ulang gereja HKBP Lobusikam selamat kita sehat-sehat sudah sudah itu 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 kita pakai lekel dari pada ya udah mau koloko kalau orangnya memang pas hidup seperti kita kita kristen namanya doding di sebalungun ebde doang kodihala toba bunga saynya lungun mudahan roh akan selas di roh hidup hidup perdaka maharia ramarurak maja bijani gabi maakkan nulani akamata inata nato rasta di bawah nafasogiton dan di ulamuna di pangarah toap memang jadi mengulus maa alogo alogo ni siap tigaras basa unang bero lalu nagogo asasudih dahhoras horas akahamah sumber alam manang pencaharian ni penduduk di hutatau nama amijon nah haru eme haru cabi maak cabi nah bapak ibu saudara saudara salah satu rampah yang sudah ratusan tahun dikenal di dunia ini yaitu kemenyaan hamijon ni halak batak dari lubusikam ini ternyata adalah sumbernya hamijon lalu 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 ratus ribu lalu ratus ribu nah super mai lalu 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 itu tidak boleh dipanen setiap saat setiap bulan tetapi dipanen hanya satu kali satu tahun berdekamah hari arah marurak majabijani gabi maaka naniulani akamata inata nato rasta todokta dibawna pasokiton naniulamuna dipanggara toa pemadjadi atong di hitas aluhukna bangun lusma alogo alogo ni siap tiga ras basa unang berola lo nagogo asasudih dahora soras bayi udah naksuni ya di ah oke toh ma Allah imatudu ah oras oras mai tazalu nanti